Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta Jenderal TNI Gatot Nurmantio untuk memberikan klarifikasi pernyataannya mengenai adanya institusi selain TNI dan Polri yang akan mendatangkan 5.000 senjata. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TPH Sanudin meminta semua pihak untuk menyudahi polemik pembelian senjata dan menerima penjelasan Menkopol Hukang Wiranto. Jika-jika karena saya yakini juga yang paling tidak kita ketahui Panglima kan juga mempunyai dasar-dasar yang kuat untuk mengatakan tapi sekali lagi ini merupakan suatu klarifikasi yang sangat penting sehingga kami pun juga berharap Panglima bisa memberikan klarifikasinya kepada masyarakat, kepada media sehingga masyarakat tidak dibingungkan untuk permasalahan-permasalahan seperti ini dan tidak mempunyai pandangan yang tidak positif. Sudah selesai secara hirasi kemudian struktur di pemerintahan sudah diklarifikasi dengan baik dan benar oleh Bapak Menkopol Hukam. Jadi ya sudah itu yang benar kita rakyat ikut saja penjelasan Pak Menkopol Hukam karena kalau dalam penjelasannya beliau sebelum membuat klarifikasi, sebelum beliau konferensi pers sudah ditanyakan dulu dan tentu akan ada informasi-informasi disampaikan, ditemui atau kemudian diklarifikasi bersama dengan BIN, kemudian Panglima TNI, Polri dan lain sebagainya. Jadi kami memegang informasi terakhir dari Pak Menkopol Hukam. Terima kasih.